Hai guys ini pengalaman horor ku itu waktu pengalaman horor waktu aku masih kecil tuh kira-kira umur lima tahun jadi rumah kami itu kayak masih itu lah masih kayak rumah dulu jadi dia tuh kayak rumah panggung manjang gitu bukan lebar dari manjang ke belakang jadi pas waktu itu pas malam aku tuh kebelet banget kan terus untuk pergi ke dapur pergi-pergi pipis terus pas ke dapur aku tuh kan masih setengah sadar kan karena masih ngantuk kira-kira jam berapa ya mungkin jam satuan gitu lah terus aku ke dapur terus di dapur itu di belakangnya itu masih ada belakang lagi kan itu ada kayak pintu tapi enggak ada itunya cuma ada kayak apa sih namanya tuh bukan jadilah kayak itunya tuh loh kerangka pintu gitu kerangka pintu kan terus itu enggak enggak itu enggak enggak tutup kan disitu itu ada kayak Mbak apa namanya kayak cewek rambutnya panjang panjang banget terus bajunya putih aku nggak bisa lihat mukanya soalnya mukanya tuh kayak buram gitu loh enggak enggak kelihatan banget gitu kan suka itu melayang tapi aku tuh enggak sadar terus aku eh bodoh banget gitu kan kencing aja aku tuh terus enggak lama setelah itu kan aku balik kembali ke kamar tidur terus besoknya tuh kayak apa ya terus besoknya tuh kayak ada yang megang gini di apa di lengan aku ada bercak kayak bercak tangan gitu terus aku tanyain kan ini mungkin kamu karena kamu nakal suka ketok-ketok apa apa namanya kayak tungku gitu kan kalau disana kalau disana kalau disana nggak boleh apa nggak boleh ngetuk-ketuk tungku soalnya kalau misalnya ketuk-ketuk itu kan orang yang ada disitu marah jadi kayak meninggalkan bercak gitu terus bercaknya tuh hilang selama tiga bulan ya ampun sungguh mengerikan bercaknya tuh kayak gini terus kayak ada apa namanya kukunya panjang panjang banget terus itu pengalaman waktu kecilku yang sangat menerikan kalau pengalaman kedua ku itu pas aku udah kuliah ini kan aku punya teman aku tuh jujur belum pernah lihat orang kerasukan seumur umur aku tuh belum pernah melihat orang kerasukan terus kan aku punya teman tentu saja namanya MW dia tuh asli suavesi kan aku juga nggak tahu tradisi disana gimana terus aku tuh diajakin nginep kan karena temen yang satu kontrakannya itu lagi ada KKN jadi dia sendirian dikontrakkan jadi aku nemenin karena kasihan juga kan cewek jadi ya temenin gitu kan itu kejadiannya pas siang ya siang gitu kan kejadiannya pas siang aku tuh lagi lihat itu eh bukan lagi denger-dengar musik rohani kan terus itu di kamar di kamar denger apa ayatnya dia gitu kan ayat kursinya dia di kamar gelap kan aku ya aku denger di luar di luar kan masih ada cahaya dari luar kan masih terang lah gitu kalau di kamarnya dia tuh udah gelap digelapin gitu kan terus enggak lama ayatnya itu kayak mati sendiri entah dia matiin atau gimana terus enggak lama ada suara gitu kan aku tuh enggak 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 gitu kan karena aku nggak tahu kalau deh misalnya masukkan kan terus gitu kan ah mungkin apa gitu kan mungkin dia lagi iseng ngerjain aku gitu kan biar aku takut atau gimana gitu kan pas gak lama dia manggil aku kayak dia manggil tuh kayak susah gitu kan terus aku langsung gitu kan terus aku liatin terus aku liatin terus dia tetap balik kayak dia tetap itu kayak kosong gitu kan terus aku tetap balik gitu kan ih udah mati ini anak kayaknya nakutin aku gitu kan soalnya tetapnya tuh kayak gimana ya kayak gitu kayak gimana ya kayak kosong gitu terus dia tuh mau ngomong sama aku gitu kan cuma dia kayak ketahan gitu susah susah untuk dikeluarin gitu kan terus dia bilang gini panggil bapak sebelah gitu katanya gitu kan ya udah aku panggil bapak sebelah kan cuma tak tahu gitu kan aku juga enggak tahu terus udah lama panggil soalnya kayaknya udah udah paham gitu kan terus udah lama bapaknya baca doa gitu kan terus aku tanya pak dia kenapa ya pak gitu kan dia dia kerasukan lo nggak bisa terus aku bilang gini kenapa nggak panggil itu aja panggil ustadz gitu kan untuk doain dia biar gitu nya pergi gitu kan apa terus bapaknya bilang gini itu nggak bisa soalnya itu dari dari neneknya dia dari neneknya dia jadi itu kayak diturunkan gitu diturunkan dari neneknya dia jadi nggak bisa terus itu kira-kira berapa jam ya tiga jam ya aku rinding itu ada tiga jam ada tiga jam lah itu mereka apa namanya dikluar dikeluarin gitu kan ada tiga jaman gitu lah soalnya yang masukin itu banyak nggak itu aja apa aku beri ini beneran nggak apa nggak 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 dia punya aja kayak gitu loh kayak masuk-masuk kayak banyak yang masuk terus entah itu binatang atau kuntilan eh bukan kayak kayak roh-roh gitu jadi itu kayak gampang kemasukan gitu loh jadi wadah gitu ya tapi dia bagusnya karena yang nanganin tuh bapak-bapak atau cowok gitu kan dua orang jadi bisa ngetahan gitu kan kalau aku sendiri mungkin nggak bisa terus dari situ aku tau oh kayak gini ya orang kerasukan aku baru tau pas di sini pas di job dia pas kuliah gini aku baru tau orang kerasukan kayak gitu terus nggak lama terus disuruh telpon bapaknya dia telpon bapaknya dia terus dia bilang bapaknya bilang gini santai aja loh bapaknya mungkin emang bapaknya udah tau sih terus bapaknya bilang gini kamu baca ayat kursi terus kamu kayak wudhu gitu kan terus kamu ingat gitu kan biar dia pikirannya tenang gitu nggak kosong gitu kan terus dia baca terus dia tuh kayak mulutnya tuh kayak 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 gitu loh kayak gimana ya susah gitu loh untuk bacanya tuh kayak gitu susah banget sumpah aku yang liatinya tuh baca baca eh baca gitu kan baca gitu kan terus udah lama dia tuh mau baca cuma kayak ditahan gitu kayak gitu kan susah banget sumpah untuk dia ngomongnya gitu kan terus nggak lama dia apa uduh uduh kata ya uduh cuci-cuci gitu kan terus dia sholat nggak lama dia tenang itu pun tenangnya cuma berapa menit kan nggak lama ngeblank lagi dia kembali lagi terus aku bilang aduh pak ini gimana gitu kan dia baca aja dulu terus karena mamanya itu kan apa namanya mamanya aku terus bantuin baca gitu kan aku kan nggak paham karena kami itu kan beda kan jadi apa namanya mamanya bantu baca jadi dia nggak tenang jadi udah dari situ udah udah nggak ada lagi kan udah nggak ada lagi terus aku tuh nggak mikir nggak apa gitu ya nggak apa namanya nggak takut sih karena aku udah karena aku orangnya nggak takutan gitu juga kan jadi yaudahlah aku banggir terus aku banggir sama dia nih ke lain kali kalo misalnya kamu kosong pikiran jangan itu ya jangan terlalu kosong atau gimana kamu harus 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 apa banyak apa yang jangan terlalu kosong lah nanti soalnya kamu tuh kayak gampang banget kemasukan gitu kan terus nggak lama itu udah udah nggak ada kan udah nggak ada sama sekali yang ngerasukin ya bagusnya itu sih terus yang ketiga terus nggak lama ini pas pulangnya itu loh yang lebih parahnya pas itu dia yang duluan dia yang duluan duluan kemasukan pertama dia kayak ketawa-ketawa terus nangis-nangis terus kan ini kenapa lagi gitu kan terus nggak lama itu dia kan paling depan durutnya di depan terus itu itu deretan-deretan bangkunya aku kan dia di depan udah mulai terus temanku yang di tengah udah kayak nangis-nangis gitu kayak mulai juga kayak salut apa kayak dia tuh kayak gitu loh gitu loh kayak ketularan gitu dari yang dari depan kayak ketularan gitu terus temanku yang cowok itu dia kerasukan bukti anak bukti anak kerasukan itu suaranya tuh padahal dia cowok tapi suaranya kayak cewek iya aku merinding banget assalamuala aku merinding enak